Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Warga di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berhasil mengelola gula aren menjadi gula semun yang memiliki nilai jual yang tinggi. Perdusen gula semun ini berteka tembus pasar ekspor. Usaha kreatif olahan gula aren datang dari warga di Desa Air Meles atas Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Memanfaatkan produksi gula aren dari masyarakat sekitar, Embang. Pemuda asal Desa Air Meles ini berhasil membuat produk baru berdaya saing, yakni gula semun dengan harga yang lebih tinggi. Dalam sehari rumah produksi, sari aren mampu membuat gula semun hingga 500 kg, yang kemudian dijual dengan harga bervariasi, mulai Rp15.000 sampai Rp40.000 per kemasan. Dari usaha gula semun, dalam sebolat Embang bisa mengantongi omset ratusan juta rupiah. Perekonomian masyarakat sekitar yang bekerja sebagai petani air nira juga ikut terbantu. Pengerajin gula semun ini bertekad tembus pasar ekspor. Sebelumnya, gula semun sari aren telah mengikuti pameran UMKM di Malaysia. Gula semun sari aren menyasar konsumen lansia untuk mengurangi potensi diabetes, serta pengganti gula pasir biasa. Gula ini telah dipasarkan di pasar nasional. Tim Rikutan TVRI Bengkulu melaporkan.